Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pani Tutorial Di video kali ini kita akan coba membuat sebuah penomeran untuk sebuah makalah Untuk sebuah makalah ataupun penomeran di makalah itu kurang lebihnya sama dengan yang ada di skripsi ataupun tugas akhir Nah hanya ini lebih simple ataupun lebih singkat ya guys Disini isinya ada kata pengantar kemudian daftar isi, bab 1 dan yang lainnya Nah untuk kata pengantar dan daftar isi kita menggunakan angka romawi sementara untuk bab 1 ke bawah itu menggunakan angka biasa Nah disini kita kasih seksen terlebih dahulu untuk caranya kalian taruh kursornya di depan bab 1 kemudian kita ke bagian layout pilih break dan pilih next page Nah kalau kalian klik 2 kali di bagian atas ataupun di bagian headernya nanti udah ada tulisan seksen 1 dan seksen 2 Nah kalau udah begini kita tinggal taruh penomerannya mulai di kata pengantar klik 2 kali di bawah pilih page number pilih button of page kemudian plan number 2 Disini karena masih tulisan biasa ya ataupun belum romawi kita ping number kembali format page number dan kita ganti menjadi romawi Kalian bisa mulai dari romawi 2 ataupun romawi 1 kalau udah tinggal di oke saja Selanjutnya kita ke bagian bab 1 karena ini udah selesai tuh sampai ke daftar isinya Nah untuk di bab 1 kalau punya kalian belum ada otomatis kalian klik saja 2 kali di bawah sama kemudian page number pilih button of page dan pilih page number 2 Nah otomatis nanti udah ada penomerannya sendiri sampai ke bawah semuanya guys Nah selanjutnya kita akan menghilangkan penomeran yang ada di bagian cover Nah di bagian cover ini kan ada 1 romawi ya masih ada Nah untuk menghilangkannya kalian klik 2 kali kemudian centang di bagian different free page Tuh kalau udah tinggal close header and footer maka di bagian cover udah gak ada kata pengantar udah ada nomor 2 ini kalau kalian gak kelihatan nih nomor 2 kemudian daftar isi nomor 3 bab 1 itu nomor 1 kembali dari bab 1 pendahuluan Nah kalau kalian ingin melanjutkan berarti ini mulainya dari 4 ya guys Nah ini mulainya dari angka 4 page number kemudian format page number dari angka 4 oke nah kita close header and footer nya udah selesai 3, 4 sampai terakhir ada di angka 13 oke itu aja untuk video kali ini like, comment, subscribe ya jika bermanfaat untuk kalian jika tidak dislike saja sampai bertemu di tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati